Oke Pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video follow up bagaimana cara menggunakan cheat engine gitu Dan untuk video kali ini saya ingin follow up video yang bagaimana cara menggunakan cheat engine Tapi disini kita akan membahas gitu ya, membahas bagaimana cara lebih mudah untuk mencari kode gitu Disini untuk contohnya adalah disini ada points gitu Jadi disini kita bisa mendistribusikan point gitu Batasnya hanya ada 5 gitu Dan disini udah saya cheat ya untuk stretchnya Pokoknya semuanya udah max gitu untuk startnya Dan disini yang jadi masalah adalah angkanya ini Angkanya ini terlalu kecil gitu Kalau kalian lihat disini adalah angkanya itu 5 gitu Dan 5 ini kalau kalian cari gitu di cheat engine Misalnya disini kita akan buka gitu untuk prosesnya Dan disini kita akan cari angka 5 sebagai first scan ya Jadi banyak banget gitu untuk angkanya gitu 35 ribu dan ya masih banyak gitu Walaupun disini kita ganti Misalnya disini kita ganti ke mungkin dari 5 Disini kita akan coba untuk distribusi 1 jadi 4 ya Disini kita ganti angkanya ke 4 terus ke next scan Ya masih banyak gitu 34 Nah jadi cara gampangnya adalah kalian bisa mungkin terus-terusan gitu untuk nge-scan nya Jadi jangan 1 atau 2 kali disini kita akan distribusi lagi Angkanya gitu jadi 3 Disini kita udah turunin jadi 3 dan disini kita akan ganti 3 terus kita akan pilih sebagai next scan Nah disini akan muncul kode yang lebih sedikit gitu Dari tadi asalnya 35 ribu Jadi berapa 35 ya 4 itu dan sekarang udah berganti menjadi 3 gitu Dan kalau udah 3 kayak gini kalian bisa coba aja untuk ganti atau untuk pilih Angka yang static atau mungkin yang diem gitu yang gak berubah-ubah kayak gini nih Kayak atas sama bawahnya jadi kita akan pilih yang tengah ya Dan disini kita akan ganti untuk value-nya Klik kanan aja dan kita akan ganti change value of selected addresses Walaupun cuma ada satu sih ya Disini kita akan ganti misalnya ke 400 mungkin atau 4000 lah gitu disini kita akan oke aja Dan udah nanti berganti ke 4000 Dan disini kalian bisa langsung coba untuk distribusiin poinnya Dan kalian juga bisa melihat untuk angkanya gitu walaupun gak terlalu jelas Karena ini game 3DS juga gitu ya yang dimasukin gitu ke Citra Jadi agak sedikit borem gitu Dan ya memang untuk angkanya gak terlalu jelas Tapi ya you get the point right Dan ya itu dia sih intinya Jadi kalian bisa langsung men-scan Tapi jangan cuma 2 kali gitu Mungkin kalau kalian nge-scan 2 kali gitu Dan oh bang kok saya masih banyak gitu Masih 200 masih 300 Ya berarti jangan 2 kali Kalian bisa 3 kali 4 kali 5 kali Atau mungkin ya bisa lebih dari 5 kali Tergantung dari gamenya juga sih ya Tapi untuk saya 3 atau 5 kali sih biasanya untuk game Untuk kodenya sesedikit mungkin ya Dan ya intinya kalian bisa coba aja untuk scan ya Dan kalian pastiin aja kalian mengganti untuk value yang Angkanya yang stabil gitu Yang tidak berganti-ganti kayak yang atas sama yang bawahnya Jadi yang tengahnya yang stabil Dan udah setelah itu kalian bisa langsung Memfilter ya Memfilter jadi lebih sedikit gitu Dan menurut saya jadi lebih gampang aja sih Kalau misalnya kalian kayak yang tadi nih Misalnya 5 atau 4 4 itu masih 35 atau mungkin 300 ya Tadi kayaknya saya salah lihat juga Gak tau apakah 35 atau 350 Kalau kalian ganti semua itu bakal nge-crash gitu Nge-crash mungkin laptopnya Atau mungkin PC-nya Atau mungkin dari gamenya Karena kalian mengganti banyak value sekaligus gitu Dan mungkin laptop atau PC kalian gak akan kuat juga gitu Kalau diganti sekaligus Atau mungkin kalau kodenya misalnya 5000 gitu Kalian 5000 ganti semua gitu Itu bakal nge-crash karena Saya udah pernah coba gitu Untuk cara yang kayak gitu Dan jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya intinya gampang banget Untuk mempermudah scan-nya Kalian bisa langsung nge-scan-nya Dengan mungkin scanning-nya bisa 2, 3 kali atau 4 kali gitu Untuk saya biasanya 3 sampai 5 kali Udah ketemu yang sedikit mungkin Karena kalau kalian misalnya ganti 10 aja Misalnya 10 adres kalian ganti Itu kemungkinan gamenya juga bisa crash ya Kalau misalnya kayak gitu Dan ya kalian bisa coba aja Untuk sesedikit mungkin Untuk yang di-scan-nya Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan teksu kencing Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya